Intro Ya baru saja tadi di launching kampung tangguh di wilayah Kecamatan Pagu ini di launching secara selentak Jadi ada 12 desa yang di launching, jadi seluruhnya Kecamatan Pagu ini ada 13 dan semuanya sudah terbentuk Diharapkan dengan terbentuknya kampung tangguh di desa-desa ini Desa-desa memiliki kemandirian dalam bidang sumber daya manusia, sarana-prasarana Sehingga ketika situasi terburuk itu datang, desa-desa ini sudah siap Desa-desa ini tidak perlu mengharapkan bantuan lagi dari desa tetangga Sehingga bisa mengatasi permasalahannya sendiri Ya ini manfaat dari adanya kampung tangguh Dan kampung tangguh ini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan terkait COVID-19 Namun ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan di bidang keamanan Terutama menjelang pelaksanaan pilkada Sehingga kampung tangguh ini sangat bermanfaat untuk masyarakat setempat Dan masyarakat alhamdulillah selama ini sangat berperan aktif Berperan serta menjaga lingkungannya masing-masing Dan untuk fasilitasnya apa saja? Ya fasilitas di kampung tangguh ini diantaranya terdapat pusku Terdapat ruang isolasi, lumbung pangan, terdapat dapur umum Terdapat petugas yang sudah dilatih untuk mengevakuasi warganya Apabila ada yang terpapar Ketika ada yang meninggal dunia juga ada tim pemulasaraan jenasa Jadi permasalahan-permasalahan terkait COVID-19 itu bisa diatasi secara mandiri Dan khusus untuk terkait pilkada harapannya seperti apa dengan adanya kampung tangguh ini? Ya terkait persiapan pilkada ini diharapkan masyarakat menjaga situasi kampung timmas di wilayah masing-masing Jangan ada warga yang terprovokasi dan dengan adanya kampung tangguh ini Meningkatkan kerukunan antar warga Karena warga harus kompak, warga harus toleransi, warga harus saling tolong-menolong Diawali dengan adanya situasi seperti ini Situasi adanya COVID-19 ini banyak hal-hal positif yang bisa diambil hikmahnya Masyarakat menjadi lebih huyuk-hukun sehingga bisa saling tolong-menolong Dan ini mudah-mudahan bisa berlanjut sampai dengan nanti pelaksanaan pilkada Jadi tidak ada lagi warga yang bermusuhan atau yang saling menjatuhkan Sehingga semuanya diharapkan teman pemusuhan Terima kasih Terima kasih